Berikut ini cuplikan pertandingan The Golden Star, julukan Tim Nasional Vietnam, yang kerap kali menunjukkan permainan kasarnya saat bertanding di LAPAN. Bukti kalau Tim Nasional Vietnam selalu bermain kasar, hampir dalam setiap pertandingan yang mereka lakoni. Sekuat The Golden Star, julukan Tim Nasional Vietnam, kerap memperlihatkan permainan kerasnya yang menjurus kasar, sehingga membuat pemain lain cedera. Tidak hanya saat melawan tim-tim dari Asia Tenggara, seperti Tim Nasional Thailand, Malaysia, Indonesia, Singapur, dan lain-lain. Dan yang terbaru, Tim Nas Vietnam juga menunjukkan permainan kasarnya di ajak Internasional BIPOC Matchday saat menghadapi Tim Nas Cina dan Tim Nas Korea Selatan. The Golden Star sendiri kalah 0-2 dari Tim Nas Cina pada selasa 10 Oktober 2023. Setelah itu, Vietnam dibantai Tim Nas Korea Selatan 0-6 pada selasa 17 Oktober 2023. Lagi-lagi, Tim Nas Vietnam harus kehilangan satu pemainnya, karena di ganjar kartu merah. Hal ini menjadi bukti sekaligus menegaskan bahwa Tim Nas Vietnam suka bermain kasar saat bertanding di lapangan. Dan permainan kasar Vietnam keluar kalau mereka sudah tertekan, jadi mereka menghalalkan segala cara agar bisa memenangkan pertandingan, tanpa menghiraukan keselamatan pemain lain. Jadi intinya, The Golden Star siap menang tapi tak siap kalah. Pola permainan kasar Tim Nas Vietnam bukan hanya ada di level Tim Nas Seniornya saja, tetapi di level Tim Nas Junior mereka juga sama. Sering sekali pemain Tim Nas Vietnam menggunakan tangan mereka untuk menjatuhkan lawan. Ditambah lagi keputusan wasip-wasip di Asia Tenggara, sering mengabaikan kejadian seperti itu, tanpa memberikan ganjaran pelanggaran. Terima kasih telah menonton! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.